Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'w'ala Alhamdulillah, Pemirsa Bingkai Tarbiah FITK Win Sumatera Utara di mana saja Anda berada Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bingkai Bincang Penting Karya Ilmiah Tarbiah FITK Win Sumatera Utara Medan Pada hari ini telah bersama di hadapan kita Ibu Umi Nurafini Dwi Jayanti MPD Beliau salah seorang dosen FITK Win Sumatera Utara dosen muda, cukup muda, lebih muda dari saya tapi beliau produktif menulis banyak karya tulis beliau mulai dari penelitian hingga ke buku hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau tentang salah satu karya ilmiah beliau yaitu buku Perencanaan Pembelajaran Biologi Tinjauan Teori Praktik dan Paradigma Wahdatul Ulum ini akan kita bincangkan beberapa menit ke depan Pemirsa Bingkai Tarbiah FITK Win Sumatera Utara pertama kita akan bertanya dulu berbincang-bincang kepada narasumber kita sejak kapan Bu Vini, panggilannya Bu Vini ya sejak kapan Bu Vini menjadi dosen di Win Sumatera Utara langsung jawabnya ya? baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih Pak Darlis atas pertanyaannya jadi perkenalkan nama saya Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD biasanya sih dipanggilnya Vini ya biar lebih akrab gitu nah kalau misalnya saya ini menjadi dosen baru sih baru 3 tahun sejak tahun 2019 jadi saya mendaftar PNS formasi dosen Tadris Biologi dosen pendidikan biologi saya awalnya dari Lampung saya S2-nya di Malang kebetulan mendapatkan informasi bahwa ada formasi untuk dosen Tadris atau pendidikan biologi sehingga saya mendaftar di sini jadi yang memang baru sih baru 3 tahun baru 3 tahun sebelumnya sudah pernah dosen di kampus lain? saya lulus tahun 2018 langsung saat itu terbuka CPNS jadi saya langsung mendaftar dan Alhamdulillah keterima jadi sebelum saya jadi sebelum sambil menunggu wisuda sebenarnya waktu itu jadi saya langsung ini saja sih persiapan untuk tes CPNS dan Alhamdulillah ketika sudah wisuda bisa daftar dapat di jasa kan daftar dan fokus aja memang ke sini jadi gak ada mungkin kalau orang lain kan ada yang lulus di dosen atau mendaftar atau ya mungkin di sekolah ya atau dimana nah kalau saya gak tahu kenapa fokus aja gitu tapi dan Alhamdulillah memang sejiginya di sini Alhamdulillah kita bisa bergabung ya langsung menjadi dosen gitu dan kita bergabung di FITK Win Sumatera Utara Medan tentu ketika kita sudah bergabung menjadi dosen bergabung di dunia kampus tentu kita berkeinginan totalitasnya menjadi dosen kita berharap seluruh kita dosen yang ada di FITK Win Sumatera Utara Medan ini totalitaslah menyadari bahwa dia itu sebagai seorang dosen yang dituntut berbagai banyak hal termasuk dituntut produktif untuk menulis nah hari ini kita akan berbincang tentang tulisan Bu Afini buku perencanaan pembelajaran biologi buku ini kalau kita baca Bu Afini tidak sendirian beliau bersama dengan salah satu dosen FITK juga ya Bu Bapak Dr. Andus Mahidin MPD baik yang pertama Bu terkait dengan buku ini inspirasi atau latar belakang mengapa Bu Pini nulis buku ini gitu baik kalau latar belakangnya karena memang saya ini kan sebagai dosen pasti ada jabatan fungsional yang berkaitan dengan tugas pokoknya nah salah satunya adalah membuat buku ajar dan karena saya untuk edukatifnya adalah untuk mengajar di bidang perencanaan pembelajaran biologi oleh sebab itu saya membuat materi atau buku yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran biologi ya fungsinya atau tujuannya memang untuk agar bisa digunakan oleh mahasiswa saya saat saya mengajar jadi ada sumbernya ada bahan ajarnya bagi mahasiswa dan itulah sehingga saya buatnya perencanaan pembelajaran biologi oke walau tujuan awal dan sasarannya itu mahasiswa tapi tidak menutup kemungkinan siapapun boleh mengkonsumsinya ya mungkin ya pasti ya jadi awalnya memang mahasiswa tapi kan bisa juga terbuka oke saya lihat ini ada lima bab ya Bu ada lima bab ada lima bab 133 alaman isinya sama data referensi itu 134 alaman dan seterusnya saya melihat ada yang unik ini susunan atau sistematika buku yang Ibu tulis setiap bab itu ada ada subpoin dua terakhir suplemen dan tugas dan itu berulang pada setiap subbuknya itu bagaimana keterangannya Bu oke jadi suplemen ini agar mahasiswa selain mendapatkan materi dari teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dipaparkan sebelumnya jadi bagaimana sih ininya ya aplikasinya apa tren-tren atau berita-berita terbaru yang berkaitan dengan materi yang saya bahas di setiap babnya berkaitan dengan perencanaan pembelajaran bagaimana sih disini saya meminta untuk memberikan berita tentang bagaimana perencanaan pembelajaran di era pandemi itu kan merupakan tren-tren terbaru jadi selain dapat teorinya yang biasanya kan kalau teori kita bisa saja ada grand teorinya lalu bagaimana apa aplikasinya yang kenyataannya sekarang berita terbarunya jadi tidak hanya sekedar materi saja tapi apa perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan itu dimasukkanlah ke dalam suplemennya itu jadi biar menambah bahan bacaan konsumsi tambahan konsumsi tambahan dari mahasiswa dan kalau untuk tugas memang agar ya jadi siswa tidak mahasiswa juga apa ya mendapatkan latihan gitu bagaimana nanti agar bisa lebih memahami materi yang ada di buku ini dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu penugasan ketika kita di mata kuliah kita gitu salah satunya baik pemirsa bingkai terbiaya FtKU Sumatera Utara menarik perbincangan kita dengan narasumber kita pada hari ini ya adanya suplemen dan tugas itu ya menurut penulis itu sangat penting gitu ya tentu menjadi tambahan bagi kita kemudian Bu Afini pada halaman 24 pada halaman 24 bab bab 2 depannya itu saya tertarik melihat subjudul tersebut karena memang paradigma keilmuan kita UIN Sumatera Utara Medan itu wahdatul ulum sangat berbeda dengan perguruan tinggi lainnya nah kalau kita korelasikan bagaimana mengimplementasikan WU ya kita singkat wahdatul ulum itu dengan pembelajaran biologi saya lihat itu Bu Pini menuliskannya mohon penjelasannya agar pemirsa juga mendengarkan secara langsung oke jadi disini memang saya dari tinjauan paradigma wahdatul ulum juga karena memang mengikuti apa yang sudah di ini ya sudah berkembang saat ini di kampus kita kampus UIN Sumatera paradigma yang digunakan adalah wahdatul ulum sehingga kita juga pun sebagai dosen yang juga harus mengintegrasikannya dalam pembelajaran perkulian kita maka itu di buku ini pun saya menisipkan tentang bagaimana implementasi wahdatul ulum dalam kurikulum dan pembelajaran biologi karena kaitannya nanti dengan bagaimana merencanakan pembelajaran biologi untuk siswa gitu ya dan disini saya memang sebelum saya kenal dengan wahdatul ulum saya tuh pernah mendapatkan materi dari profesor saya saat itu di S2 di Malang gitu kan pak jadi berkaitan dengan bagaimana sih sumber ilmu dari mana sih ada sumber ilmu gitu nah saat itu dijelaskan bahwa sumber ilmu itu ada dua yaitu dari ayat-ayat kauliah dan ada juga ayat kauniah yang mana kalau ayat-ayat kauliah itu kan dia bersifat dogmatis yang berasal dari ayat Al-Quran walaupun ayat kauniah juga pun sebenarnya dari ayat Al-Quran tapi itu berkaitan dengan bahwa sumber ilmu selain dari Allah juga dari makhluknya seperti itu dan dari makhluknya itu lah dilihat dari ayat-ayat kauniah yaitu berkaitan dengan fenomena alam yang ada di sekitar kita dan fenomena alam itu kan merupakan salah satu bahasan dari biologi nah dijelaskan lah oleh pada saat itu saya mendapatkan informasi bahwa ayat-ayat kauniah ini fenomena gitu kan fenomena ini membuat manusia itu kan curious curiosity-nya tinggi jadi rasa ingin tahu nah dari rasa ingin tahu oleh ilmu-ilmu pada zaman dahulu kemudian dengan adanya metode ilmiah sehingga ditemukanlah ilmu pengetahuan salah satunya adalah ilmu pengetahuan alam yang mana salah satu cabangnya adalah biologi karena ada fisika ada kimia ada juga ilmu sebenarnya geografi itu kan juga termasuk ilmu bumi awalnya itu sebenarnya bahasan dari ilmu alam juga seperti itu dan ada ilmu-ilmu yang lain ya selain kalau disini karena saya memang bahasannya biologi IPAI maka disini saya pun membuat istilahnya kayak diagramnya gitu ya jadi bagaimana munculnya ilmu pengetahuan alam atau sains dan sains itu di dalamnya ada cakupannya biologi dan disinilah saya mengaitkan dengan bahwa di awal kita memang harus paham bahwa biologi ini memang merupakan salah satu bentuk hasil dari ini ya bagaimana ilmu-ilmu itu menginterpretasikan fenomena alam yang ada di sekitar yang mana fenomena alam itu memang merupakan salah satu bentuk bukti kebesaran dan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi manusia seperti itu makanya disini saya diawali dengan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran biologi seperti itu jadi tahu dulu sumber biologi itu dari mana sih awalnya jadi sumber pengetahuan kemudian ya bagaimana kita nanti bisa misalnya menginterpretasikan ayat-ayat kalmiah yang berkaitan dengan biologi di dalam Al-Quran kemudian nanti dikaitkan dengan teori-teori atau materi atau konsep yang sudah dipelajari dari kita secara biologi secara umum dari ilmu-ilmu yang sudah ada dari konsep teori hukum dan segala macam oke baik terima kasih bu ini secara teoritis luar biasa disini juga saya membaca secara teknis paling kurang ada dua ya bu paling kurang ada dua yang pertama pengembangan kurikulum yang kedua pembelajaran itu mohon urayannya bagaimana itu bu oke jadi kalau untuk dari pengembangan kurumnya tentu saja bagaimana nanti kita bisa menginternalisasi paradigma wadah tulul ilum ini dari ininya ya kaitannya dengan apa yang ada dalam kurikulum kita jadi di dalam kurikulum kita itu kan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mana kalau kompetensi inti itu kan terdiri dari empat ya ada sikap spiritual sikap sosial sikap pengetahuan dan juga keterampilan gitu nah dari situ kita bisa lihat bahwa terutama dari sikap spiritual gitu kan dan juga gimana kita bisa mengkaitkan antara bagaimana kaitannya dengan ketuhanan dengan kita belajar nah dari situ pun kita bisa lihat bahwa di dalam kurikulum pun ini istilahnya konsep wadah tulul ilumnya pun ada gitu ya karena memang diminta bagaimana kita nanti mengaitkan antara ilmu-ilmu yang sumber ilmu dari Al-Quran kemudian nanti bisa dikaitkan dengan matahari pelajaran yang kita pelajari itu pun nanti kaitannya dengan karakteristik dari pembelajaran biologi sendiri yang mana biologi itu kan ada berbasis produk proses dan juga nilai kalau produk itu berkaitan dengan konsep-konsepnya kalau misalnya ada konsep tentang evolusi konsep tentang sel itu konsepnya sebagai produknya sebagai hasil tadi dari peneliti peneliti atau ilmu terdahulu menggambarkan atau menginterplastikan fenomen alam sehingga muncullah produknya berupa konsep teori hukum tentang biologi kemudian proses berkaitan dengan aspek ilmiahnya jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu atau biologi itu ditemukan itu dengan metode ilmiah sehingga ketika kita membelajarkan biologi hendaknya jangan jangan yang jangan kita sebagai satu arah saja tetapi bagaimana siswa bisa belajar selayaknya seperti saintis dan yang terutama adalah nilai bagaimana dengan biologi kita bisa nanti akan mengembangkan nilai spiritualnya dan juga nilai sosialnya ketika siswa belajar tentang biologi dengan adanya eksperimen kemudian oh tau sebegini kenapa mata bisa melihat kemudian kenapa yang lain-lain yang fenomena itu lagi semakin menimbulkan kecintaannya seperti itu terhadap dan juga terhadap agamanya tentu saja kan kemudian juga nilai sosialnya ketika dengan adanya eksperimen kemudian sering belajar bekerja kelompok itu nanti akan menumbuhkan rasa sosialnya seperti itu jadi memang dari kurikulum pun sudah ada tuntutannya seperti itu dan kalau dari pembelajarannya tentu saja kita nanti akan tentu saja ya ketika bagaimana kita akan mengaitkan metode-metode pembelajaran di bagian simpaks manakah kegiatan awal mungkin persepsi kita memberikan mungkin ayat-ayat berkaitan tentang materi yang kita pelajari atau meminta siswa nanti di bagian materinya apa ya kira-kira kaitannya antara materi yang kita pelajari dengan apa yang dibahas di Al-Quran itu jadi kaitannya kalau dari pembelajarnya seperti itu bagaimana seorang guru nanti bisa mengaitkan dengan model pembelajaran strategi materi sumber yang bisa mengaitkan antara kaitan Al-Quran dan juga dengan materi biologi jadi seperti itu dari pandangan saya ya Pak ya mungkin kalau misalnya ada pandangan yang beda luar biasa Bu Fini baik pemirsa bingkai terbiay FVT Koin Sumatera Utara kita jeda sejenak kita akan melanjutkan perbincangan kita beberapa saat kemudian baik pemirsa bingkai terbiay FVT Koin Sumatera Utara kita bertemu kembali akan kita lanjutkan perbincangan kita tentang buku perencanaan pembelajaran biologi dengan penulisnya Ibu Umi Nurapiri Dewi Jayanti MPD baik bu kita akan membincangkan lagi karya ilmiah ini buku Ibu ini kira-kira berapa lama Ibu menyelesaikan buku ini menulisnya itu berapa lama membuat draftnya sendiri sekitar tiga bulan ya tiga bulan tiga bulan kalau dan untuk masa dari penerbitannya sekitar sebulan lah gitu kan-kan dari tahun 2021 sekitar bulan Mei lah ya ini terbit tahun 2021 2021 2021 Oktober ya iya 2 tahun lagi nanti eh 2 tahun 2 bulan lagi 1 tahun ya iya Agustus Oktober ya iya 1 tahun jadi 3 bulan draftnya proses percetakan 1 bulan lebih lah 4 bulan lebih kurang ya oke jadi menurut penulis sendiri Ibu Afini nih keunggulan ya keunggulan dari buku-ibu sendiri ini apa oke baik disini kan ada tulisannya ya tinjauan teori praktik dan paradigma waradu ulum nah jadi disini selain teori gitu kan terus aja ada praktiknya praktiknya disini dimana sih kan disini bahasanya adalah tentang bagaimana sih prosedur merencanakan pembelajaran biologi nah jadi disini sudah langsung ada praktiknya bagaimana sih caranya menganalisis SKL KI dan KD kemudian mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran itu sudah ada contoh-contohnya berkaitan dengan jadi bagaimana kita yang membaca pun kita selain dapat teorinya kita juga bisa mempraktikkan ada contohnya langsung dan ada contohnya karena kan kalau gak ada contohnya kadang-kadang kita jadi bingung sendiri kalau misalnya kita baca buku gak ada contohnya jadi disini sudah ada diberikan praktiknya dan bahkan ketika kita membuat indikator pencipaan kepentian disini saya sudah membuatnya itu ada langkah-langkahnya di halaman 67 bagaimana di awalnya seharusnya seperti apa lingkah kedua pengambangan indikator dan tujuan pembelajaran jadi saya disini memang biar step by stepnya itu jelas nah disitu saya titik kuatnya dan tentu saja paradigma wadatul ulum sebagai salah satu paradigma keilmuan di Ruin yang memang saat ini belum banyak dosen-dosen yang membuat dikaitkan dengan WU jadi disini saya juga jadi mengikutilah apa yang memang sudah menjadi aturan dan tanggung jawab dan juga istilahnya tren yang sekarang dan paradigma yang digunakan di kampus karena kan kita disini yang mengajarkan sesuai dengan paradigma keilmuan yang ada di kampus kita oke baik terima kasih Bu Pini luar biasa kemudian tentu satu tulisan yang ditulis oleh seorang penulis yang paling tidak dalam perspektif penulis itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya ada kepuasan tersendiri namun begitu pun kita yang bukan penulis memandang ya biasa gitu tapi sungguh itu luar biasa karena banyak bisa jadi banyak kendala-kendala yang ditemuin ketika menulis ini Bu Nurapini sendiri apakah ada kendala-kendala dalam menulis buku ini oh ya kalau kendalanya itu ini sih ya waktu tentu saja karena saya juga ada tugas yang lainnya disesat-selah-selah mengajar juga dan tugas yang lainnya dan juga untuk Wahdatul Ulum ini kan masih masih sedikit informasinya sehingga kemudian akhirnya saya minta dulu lah teman yang punya buku tentang Wahdatul Ulum kemudian saya baca lagi mengaitkannya dengan biologinya juga seperti apa gitu ya jadi memang mencari sumbernya juga butuh waktu kemudian ya menulisnya ya karena-karena kita kan ada start gitu kan ya jadi bagaimana sih untuk semangatnya lagi istilahnya bagaimana kita bisa menyelesaikannya di sela-selah tugas yang banyak karena kita juga ada ini ya istilahnya tanggung jawab yang lainnya gitu sih kalau kendalanya lebih ke sana tapi kalau menurut saya Bu Vini itu termasuk proses yang cepat ya 3 bulan itu kan proses yang cepat di tengah-tengah kita sebagai dosen ya pekerjaan dosen itu cukup banyak gitu kan dan ada strategi-strategi Bu Vini apakah satu hari satu halaman atau ada target satu minggu itu mesti sekian halaman apakah itu ada kalau saya biasanya ini sih per minggu paling-mah minimal adalah progres per babnya minimal per babnya nanti kalau misalnya sudah seenggaknya ada dulu nanti kan tinggal balik lagi kira-kira apa yang kurang terutama untuk mencari suplemennya yang sih juga kan butuh waktu kita oh apa ya kira-kira suplemen yang pas gitu kemudian karena juga saya itu kan ini ya belum apa istilahnya tidak familiar dengan membuat footnote atau footnote atau seperti apa kadang-kadang tapi disini memang tidak ada sih untuk ininya untuk sumbernya saya menggunakan mendeley biar lebih cepat gitu kan karena itu juga sih jadi saya ada target-targetnya bisa gitu setidaknya harus ada progres lah gitu per babnya dan ada yang banyak kita tinggal lihat lagi review kembali kalau misalnya ada yang kurang tinggal kita tambahkan baik terima kasih Bu Pini sahabat bingkai terbiak FUTK sumatera utara bisa kita tiru strategi yang dilakukan Bu Pini ketika kita nanti menulis itu bisa saja kita tiru ya baik kemudian kalau saya bertanya misalnya apakah Bu Pini itu punya keinginan untuk berhenti menulis bertanyaannya dibalik itu tidak tentu saja tidak lah ya karena memang kita dengan menulis kita akan siapa tahu salah satu bentuk dari almal jariah kita ke depannya seperti itu jadi kita diingat gitu dengan tulisan kita gitu jadi kita selain tugas memang kita sebagai dosen tapi dengan kita membuat buku ini kita tentu saja akan meninggalkan jejak kita ketika kita nanti mungkin ya kodolullah kita sudah meninggal duluan tetapi masih ada orang-orang di sekitar kita gitu jadi diingatnya itu salah satunya ada tulisannya itu tadi ya benar para ulama dulu begitu ya para ulama itu begitu banyak sih ulama-ulama kita yang memang betul halim atau alamah malah tapi hanya persoalan tulisannya yang gak ada yang gak dikenal gitu kan gak dikenal dan gak terkenang oleh orang-orang gitu jadi salah satu indikator nama kita itu akan dikenal sepanjang masa ya produktif menulis itu luar biasa di samping kepuasan tersendiri itu juga memberikan manfaat ya sebagaimana isyarat nabi itu ya orang yang terbaik itu yang banyak ngasih manfaat salah satunya banyak tulisannya gitu ya oke bu nerapini harapannya ini terakhir ini harapannya kepada sesama dosen lah terutama dosen-dosen yang muda itu kaitannya dengan produktif menulis ini apa ya harapannya kita sebagai seorang dosen kita punya tanggung jawab menulis kita harus punya target tertentu biasanya sih kalau tidak setahun satu buku lah minimal kita bisa menulis sendiri atau bisa menulis kolaborasi itu sih yang saya juga masih belajar ya karena saya masih dosen baru itu juga masih dosen yang belajar juga menulis juga jadi kita sama-sama belajar sama-sama latihan mungkin kalau misalnya bisa bertukar pendapat gitu kan ada yang mungkin bisa kita kolaborasi kita kolaborasi karena memang itulah ya kita bisa mengikat ilmu dengan menuliskannya gitu dan juga memberikan manfaat dengan kita membuat tulisannya termasuk ini ya Bu Pini ini saya lihat ini berkolaborasi sama Pak Mahidin ya Pak Mahidin ini dosen senior kita ya di FITK biar biar ya ini ya apa namanya biar ada saya bisa belajar dari beliau juga karena kan memang saya masih baru gitu berkolaborasi baik terima kasih Bu Pini sahabat Dr. Randes Mahidin MPD selain menambah wawasan juga itu saling membantu ada prinsip bilang begini orang terbantu kita tertolong intinya sama juga kita kan saling membantu karena bantu-membantu dalam kebaikan itu luar biasa kebaikan yang diberikan Allah tidak akan Allah sisiakan kalau kita itu berbuat baik apapun bentuknya itu prinsip yang harus kita pegang baik pemirsa bingkai Tarbiah FITK Winsumatera Utara kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih kepada Bu Nur Apini yang telah memberikan wawasannya terkait dengan karya ilmiah yang beliau tulis buku beliau ini bisa kita dapatkan di toko-toko buku gitu toko-toko buku karena memang isi dari buku ini layak untuk kita konsumsi terutama para mahasiswa Winsumatera Utara karena memang buku ini sangat berkorelasi dengan paradigma keilmuan Winsumatera Utara Medan sekali lagi terima kasih kepada Bu Nur Apini terima kasih kepada seluruh pemirsa bingkai Tarbiah FITK Winsumatera Utara dimana saja anda berada saya Ahmad Darri selaku moderator undur diri mari sama-sama kita tutup perbincangan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax